Mahkamah Konstitusi menyidangkan permohonan uji materi Undang-Undang Kaya dan Undang-Undang KPK yang dianggap memberi porsi terlalu luas bagi DPR untuk memilih dan menyeleksi anggota Kaya dan KPK. Rektor Universitas Islam Indonesia Edi Suwandi Hamid selaku pemohon berpendapat, Konstitusi hanya mengatur kewenangan DPR sebatas memberikan persetujuan. Intervensi DPR yang sangat besar seakan mementahkan peranan tim seleksi yang telah bekerja menyeleksi dan memilih anggota Kaya dan KPK. Dengan banyaknya Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk terlibat di dalam rekrutmen pejabat publik, maka ini telah menggeser peran DPR sebagai pelaksana Undang-Undang. Besarnya kewenangan DPR untuk memilih dan menyeleksi komisioner Kaya, KPK, dan pejabat publik lainnya, diawatirkan dapat digunakan sebagai alat politik yang akan menyebabkan Kaya dan KPK kehilangan independensinya. Hana Juliet, Hamdi, MKTV News, Malaporgan. Terima kasih telah menonton!